Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency apa kabar kalian hari ini semuanya? semoga dalam keadaan yang baik-baik saja teman-teman kita melihat bitcoin kembali mendapatkan rejection setelah kemarin berhasil break dari kurang lebih area 64 ribu dolar kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang sedang terjadi, apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya diikuti beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui jadi stay tune terus sampai akhir video nah sekarang kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,18 triliun dolar atau turun sekitar 1,5% dari top 10 coins sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna merah penurunannya ranging antara 1,15% hingga kurang lebih 4% yang menjadi top performer hari ini sekaligus yang satu-satunya hijau adalah tron dengan kenaikan 1,43% ke 0,1562 dolar so itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini nah yang pertama teman-teman yang pengen saya informasikan adalah bitcoin yang berada di dalam exchange teman-teman kali ini berada di level yang belum pernah kita lihat selama 6 tahun terakhir jadi sudah 6 tahun terakhir teman-teman kita tidak melihat bitcoin exchange reserve itu berada di angka 2,5 juta dan kalian bisa melihat ya sesuatu yang sangat menarik itu terjadi ketika kita mendapatkan konsolidasi di sini teman-teman selama berbulan-bulan terakhir yang terjadi itu adalah kita melihat semakin banyak orang yang membeli bitcoin dan kemudian mengeluarkan bitcoinnya dari dalam exchange ini juga salah satu data yang sebenarnya mendukung tesis bahwa bull market bitcoin itu harusnya belum akan usai karena jika yang kita lihat adalah justru peningkatan dari exchange reserve ya berarti sudah mulai banyak orang yang melakukan pentransferan bitcoinnya dari cold wallet ke exchange dan kemungkinan besar untuk dijual nah ketika dijual ke exchange tentunya jumlah bitcoin yang disimpan atau reserve exchange akan mengalami peningkatan tetapi bukan itu yang terjadi teman-teman sehingga kita bisa katakan bahwa ini adalah fase re-accumulation setelah kita mendapatkan ada rally dari kurang lebih area 16 ribu ke kurang lebih 70an ribu dalam kurang waktu hanya satu tahunan sekarang kita mendapatkan konsolidasi yang berkepanjangan dan selama konsolidasi tersebut terjadi yang kita lihat dari bitcoin exchange reserve adalah penurunan yang terus-menerus terjadi dari yang awalnya bahkan kurang lebih di angka 3 juta bitcoin sekarang sudah roughly di angka 2,5 juta bitcoin atau kita bisa katakan sebagai ada penurunan kurang lebih setengah juta bitcoin hanya dalam kurun waktu setahun that is a good good indicator semakin kecil supply yang tersedia ketika demand konstan selalu ada maka harusnya hanya persoalan waktu sampai kapan aset tersebut akan tertahan harganya dan pada akhirnya juga kembali akan mengalami apresiasi sama dengan apa yang kita lihat di gold teman-teman gold juga sebenarnya ya teorinya sama bahwa supply dari gold itu memang terbatas dan permintaan akan gold itu terus ada baik itu dijadikan sebagai aset gitu ya untuk disimpan atau dijadikan sebagai berbagai barang manufaktur atau dijadikan sebagai perhiasan berbagai macam utility dari emas itu membuat demandnya konstan selalu ada gitu kan tetapi supplynya itu terbatas teman-teman tidak terlalu banyak yang membuat harga emas dari tahun ke tahun juga cenderung mengalami kenaikan nah itulah juga teori yang bisa kita aplikasikan ke bitcoin bahkan bitcoin itu stoknya gitu ya itu terbatas dan fix di angka 21 juta demand juga konstan beberapa tahun terakhir ini selalu ada oke karena bitcoin sudah dipandang sekarang sebagai salah satu aset yang harusnya bisa kita katakan sebagai aset yang memprotek diri kita dari yang namanya inflasi atau orang sebutnya sebagai inflation hedge jadi kalau misalnya teman-teman masih ragu gitu ya untuk terus melakukan akumulasi bitcoin ya saya tidak terlalu mengerti juga apa alasan yang mendasari hal tersebut nah yang kedua teman-teman kita juga sepertinya akan segera kembali mendapatkan yang namanya golden cross di MA 500 dan juga 200 nah menurut altcoin daily setiap kali bukan setiap kali ya tapi beberapa kali terakhir ketika kita mendapatkan golden cross kita itu selalu mendapatkan ada rally yang lumayan signifikan contohnya dimana contohnya kalau kalian perhatikan disini adalah golden cross oke yang berarti garis kuning itu menyebrang ke atas garis merah dan kita mengalami rally terakhir kali ya teman-teman itu dari kurang lebih 28 ribuan ke range 70an ribu tanpa ada koreksi yang terlalu berarti sebelumnya lagi disini juga golden cross dan kemudian kita mengalami kenaikan dari yang kurang lebih range 22 ribuan lah ya teman-teman ke sekitaran area 29 dan yang sebelumnya lagi ini juga masif banget kita mendapatkan golden cross membuat bitcoin mengalami kenaikan dari kurang lebih 9 ribu dolar mencapai ke area 60an ribu dolar dan kalau misalnya kita terus melihat bitcoin grinding up gitu ya kita bisa aja cepat atau lambat mendapatkan golden cross juga teman-teman dan itu mungkin bisa terjadi dalam kurang waktu beberapa minggu ke depan apakah berarti kita akan kembali mengulangi hal yang sama dengan apa yang kita lihat beberapa kali sebelumnya ya maybe gitu ya kita gak bisa pastikan hal tersebut akan terjadi tapi secara statistik untuk sementara menunjukkan bahwa ada probabilitas yang cukup besar ketika golden cross terjadi antara MA50 dan juga 200 akan ada terjadi apresiasi harga dari bitcoin yang lumayan signifikan so itu juga sebenarnya dari segi timing cukup mendukung ya kuartal 4 tahun 2024 digadang-gadang menjadi salah satu kuartal yang terbaik di tahun ini untuk bitcoin dan kawan-kawan ya so far mungkin belum terlihat karena kita justru di bulan Oktober ini hanya mendapatkan semacam koreksi disertai konsolidasi ya belum ada sesuatu yang menunjukkan semacam excitement gitu semacam ketertarikan dari para investor untuk kemudian melakukan pergerakan yang masif banget jadi untuk sementara kita bisa katakan bulan Oktober belum menjadi bulan sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya bahkan kalau misalnya kita lihat di monthly candle teman-teman untuk Oktober sekarang kita masih dalam keadaan merah dan kita mengalami koreksi kalau dari open daily eh sorry open monthly candle itu terkoreksi 1% dan bahkan sempat terkoreksi berapa persen kalau kalian perhatikan disini sempat sampai 5% sebelum pada akhirnya mendapatkan rebound nah apakah ini berarti Oktober itu adalah skam Oktober itu adalah sekedar harapan ya jawabannya belum tentu teman-teman karena kan kita masih berada di awal bulannya masih ada 3 mingguan sampai bulan Oktober itu selesai jadi waktunya masih cukup panjang bagi Oktober untuk terus untuk kembali terjadi gitu ya bahwa kita bisa melihat ada apresiasi secara harga di bulan Oktober di bitcoin dari itu masih berpotensi terjadi kok teman-teman tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa kembali terulang nah tetapi memang saya sampaikan ini mungkin sudah dari video beberapa hari yang lalu ya bahwa saya secara pribadi sebenarnya ekspektasinya adalah bulan Oktober itu mungkin hanya sekedar bulan konsolidasi ya teman-teman bahwa kita mendapatkan ranging movement selama bulan Oktober mungkin akan closing slightly di ijo lah gitu ya mungkin ijo nya beberapa persen tapi mungkin gak akan sesignifikan yang orang perkirakan nah atas seserapa saya menyampaikan hal tersebut adalah bahwa kalau misalnya teman-teman perhatikan selama bulan September sebenarnya kita telah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan loh dari yang awalnya di awal September itu kita sempat menyentuh 52 ribu kemudian kita berhasil menyentuh sampai ke area 66 ribu itu kenaikan berapa persen teman-teman kalau kalian ukur kurang lebih 26% oke kenaikan yang signifikan banget di bulan September terjadi nah kemudian kenapa saya ekspekt Oktober itu hanya akan menjadi bulan konsolidasi ya dikarenakan teman-teman kita telah mendapatkan ada rally yang lumayan signifikan di sini akan cukup make sense kalau kita cool down terlebih dahulu dan membentuk konsolidasi dan bersiap mungkin baru bulan November atau Desember kita baru breakout ke area all time high yang baru itu juga sesuatu yang cukup sehat untuk kita lihat terjadi loh teman-teman jadi sampai detik ini juga saya mempunyai pandangan yang masih sama gitu ya bahwa bulan Oktober bisa aja menjadi bulan yang dominasinya adalah sideways movement dan ekspektasi saya teman-teman adalah bahwa kita akan melihat pergerakan seperti ini lah roughly lah ya seperti ini dan pergerakan ini bisa memakan waktu kalau misalnya kalian perhatikan yang terakhir itu di sini kurang lebih 2 minggu kalau yang di sini bisa kurang lebih ya 2 mingguan juga lah teman-teman ya itu konsolidasinya nah kalau misalnya kita melihat hal yang serupa terjadi dari awal koreksinya di sini maka ya kita bisa expect mungkin sampai pertengahan bulan Oktober ini pun kita masih akan terkonsolidasi nah makanya saya sampaikan kita mungkin bisa aja tetap mendapatkan closing Oktober itu hijau tapi mungkin di akhir bulan kita baru akan start mengalami apresiasi atau kenaikan harga dan kita mungkin bisa closing ya single digit lah itu ekspektasi saya dan barulah ketika kita menyelesaikan konsolidasinya di sini kita kemudian langsung breakout ke atas mungkin di bulan November atau Desember so far saya rasa senaria tersebut masih mempunyai probabilitas yang cukup tinggi untuk terjadi so berangkat dari pengetahuan kita akan hal tersebut apa yang bisa kita manfaatkan ya ya pertama saya harus kasih tau gitu untuk sementara kita ini sedang berada di grey area teman-teman dan ini adalah no trading zone bagi saya dan ini sudah saya sampaikan di beberapa video kemarin dan sekalipun saya mau masuk ke sebuah setup harus sesuai dengan apa yang saya harapkan dan senario yang kemarin saya harapkan untuk saya membuka setup short adalah jika kita mendapatkan fake out tapi kemudian kita mendapatkan ada bear flag teman-teman nah itulah yang tidak saya lihat oke itu yang tidak saya lihat dan saya tidak sempat masuk ke peluang short kalau kalian anggap ini sebagai bear flag ya sebenarnya ini tidak salah gitu ya tetapi bagi saya ini bear flagnya terlalu kecil teman-teman tapi itu buat saya tapi kalau kalian yang berhasil masuk ke short atas dasar bear flag disini ya saya hanya pengen ucapkan selamat karena ya sebenarnya ekspektasi kita kan kita mendapatkan antara senario pertama kita sell off cukup dalam diikuti ada bearish continuation pattern berupa bear flag ini adalah short setup ini saya sampaikan di video kemarin ini adalah potensi senario pertama untuk kalian yang mau short senario kedua adalah kita mendapatkan fake out oke tapi fake out yang saya gambarkan kemarin modelnya seperti ini kita merangka naik ke atas fake out dan kemudian kita breakdown di bawah trend lain yang terbentuk nah ini akan saya manfaatkan untuk peluang short saya juga sampaikan senario itu di video kemarin tapi sayangnya kedua senario tersebut tidak kita temukan teman-teman sehingga sekalipun ekspektasi kita benar bahwa kita ternyata mendapatkan rejection ya saya tetap tidak mendapatkan short karena memang tidak ada trading plan yang tereksekusi atau tidak ada setup yang kemudian muncul sesuai harapan saya jadi saya untuk sementara no position in bitcoin nah lalu pertanyaannya kalau sekarang bagaimana kok nah kalau sekarang ya sama sekali belum ada sih teman-teman menurut saya hal yang bisa dilakukan selain wait and see terlebih dahulu kalau kemarin kita masih mempunyai ada potensi setup jika ada trading ada pergerakan price action yang sesuai harapan tapi untuk sementara bagi saya baik short maupun long disini RR nya tidak akan terlalu memadai kalau long menurut saya tidak ada alasan yang terlalu kuat untuk mendukung tesis bahwa kita akan kembali mengalami rally dari sini karena kalau misalnya kita bicara pure dari segi price action pun untuk sementara yang kita lihat disini di time frame yang kecil kita juga berpotensi membentuk lagi-lagi adalah bearish continuation pattern teman-teman oke bisa dalam bentuk ini adalah bentuk bear flag berikutnya yang kita bisa lihat akan ada percobaan mungkin fake out juga ke atas dan kemudian kita bisa kembali sell off nah kalau misalnya kalian yang hobi-hobi scalping mungkin ini masih cukup bisa dipertimbangkan untuk menjadi salah satu setup kalau ternyata ini senario ini yang akan saya manfaatkan jika terjadi gitu ya kalau misalnya saya mau scalping saya membeli ada percobaan untuk fake out sedikit ke atas untuk memancing orang-orang membeli kemudian itu dijadikan sebagai liquidity oleh para pemain besar dan kemudian kita didorong ke bawah dan kita berhasil untuk jebol di bawah area trending disini kalau mau konservatif tentunya kalian bisa manfaatkan trending ini kalau itu terjadi maka itu mungkin bisa menjadikan peluang untuk short term short atau scalping short lah pada intinya dan menargetkan setidaknya kesekitaran area 61.700 jika kalian berhasil menemukan setup dengan RR yang baik dari area disini sampai ke sana ya itu cukup worth it untuk dipertimbangkan ya dan kita masih bisa aja teman-teman untuk kembali ngeretes kesekitaran area 60.000 atau bahkan sedikit break di bawah tetapi selama area 60.000 di weekly itu mampu kita hold maka kita perlu tahu bahwa area tersebut akan menjadi area major support di weekly jadi kalau misalnya lagi-lagi kita akan menyentuh ke area 60.000 atau bahkan 59 dan kemudian kita kembali mendapatkan rebound dari sana ini tetap akan saya manfaatkan untuk peluang long setelah kemarin kita telah berhasil mendapatkan peluang long yang hit TP kurang lebih 4 banding 1 secara restore ratio sekarang adalah saatnya untuk wet and see lagi kita ini disini tipikalnya sniper teman-teman bukan machine gun gitu kalau yang machine gun tipikalnya adalah ngasal nembak sesekali kena tapi sisanya gak kena gitu nah itu adalah biasanya yang banyak setupnya tapi rata-rata setupnya gak rapi juga diambil gitu jadi ngasal nembak tapi ujung-ujung win rate-nya kecil kalau saya pribadi lebih prefer menjadi sniper nunggunya sedikit lebih lama tapi akurasinya lebih tinggi nah tidak ada yang salah tidak ada yang benar dengan itu sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau menjadi typical trader yang lebih agresif yang mau lebih sering trade-nya ya boleh aja sebenarnya sah-sah aja selama kalian memang bisa konsisten profit itu kan intinya teman-teman kalian mau menjadi typical trader apapun mau menggunakan teknik trading apapun ya selama kalian bisa profitable in the long term ya silahkan kalian lakukan tapi kalau misalnya kalian merasa selama ini kalian trading selalu ujung-ujungnya loss ujung-ujungnya margin call berarti kan ada sesuatu yang harus kalian ubah dan bisa aja ini merupakan salah satunya yaitu adalah kalian harus memilih-milih atau seleksi teman-teman filter dulu setup mana yang menurut kalian worth it untuk diambil yang mana yang tidak worth it jadilah seorang sniper menurut saya akan lebih baik karena stressnya lebih kecil gitu ya karena kalian tidak ngasal masuk kalian tidak setiap hari berada di market kalian hanya menunggu setup yang rapi datang dengan RR yang baik kalian eksekusi sekalipun loss itu mungkin tidak akan ada apa-apanya dibanding dengan profit yang kemarin telah kalian dapatkan yang RRnya mungkin 3 atau 4 banding 1 dari segi mental itu akan lebih mudah untuk kalian cerna dan saya rasa dari segi win rate juga itu akan membantu gitu ya so teman-teman untuk sementara kesimpulannya bagaimana bias saya untuk short term saya harus katakan dengan berat hati adalah sedikit ke arah bearish kalau kita melihat ada semacam konsolidasi kecil di sekitaran area disini tapi ada potensi bagi kita untuk sedikit spike ke atas dan kalau misalnya kita berhasil mendapatkan spike tersebut diikuti sell off dan breakdown di bawah area trend ini ini adalah pertanda yang cukup besar menurut saya bagi kita bagi bitcoin untuk kembali mendapatkan sell off setidaknya kembali ke area 62.100 disini kalau itu kita jebol kita akan ke area 61.700 atau bahkan break di bawah area tersebut menuju ke area 60.000 nah salah satu hal atau senario yang mungkin bisa menginvalidasi senario atau bias bearish saya adalah jika rupanya kita bisa mendapatkan ada rally yang cukup impulsif diikuti ada bullish continuation pattern nah itu mungkin bisa mengubah senario atau bias bearish saya tapi sebelum hal tersebut terjadi bias saya masih akan tetap bearish sampai pada senario ini terjadi terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua see you in the next video guys bye-bye selamat menikmati